Intro Satpol PP, Kota Depok didampingi oleh TNI dan Polri melakukan patroli pengawasan dan penindakan pembatasan aktivitas warga atau PAW di kawasan Jalan Margonda Depok pembatasan aktivitas dunia usaha atau PADU dilakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sementara untuk aktivitas warga lainnya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ditemukan ada beberapa aktivitas dunia usaha atau ADU yang masih belum patuh sehingga diberikan teguran yang dilakukan secara tertulis Sekitar 80% ADU di Jalan Margonda telah mematuhi aturan yang diberikan pemerintah dalam upaya penekanan penyebaran virus corona atau COVID-19 Terkait pengenapan sanksi, Satpol PP, Kota Depok memberikan teguran lisan dan tertulis namun apabila di kemudian hari ditemukan pengulangan kesalahan akan diberikan sanksi denda hingga maksimal 10 juta rupiah Malam hari ini, ini adalah kegiatan gabungan dalam rangka pengawasan dan penindakan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas dunia usaha Nah, sebagaimana diketahui bahwa untuk dunia usaha ini seperti pertokohan mall, supermarket, supermarket dan pertokohan mandiri lainnya kita lakukan pembatasan jam operasional sampai jam 18 Nah, kemudian yang untuk aktivitas warga lainnya ini ada pembatasan sampai jam 20 Tadi kami melihat bahwa ada beberapa aktivitas dunia usaha yang masih belum patut Oleh karena itu, tadi kami melakukan teguran-teguran ya, tegurannya secara tertulis Jadi, ada di mall, di antaranya dan juga ada usaha-usaha pada dunia usaha yang mandiri yang masih belum patut Tapi, intinya sekitar 80% sudah patut ya, berdasarkan pantauan dari kami ini sepanjang jalan Margonda ini 80% sudah patut Mudah-mudahan diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya karena kami juga tim kami sudah kami sedar ke kecamatan untuk bisa mengawasi dan melakukan penyelidikan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas dunia usaha ini Dari Depok, Uria dan Siva, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!